Intro Seperti inilah lokasi genangan airu waduk jati gede yang mulai surut. Tampak terlihat bekas bangunan rumah warga yang dulu terkena genangan airu waduk jati gede. Pada bulan Juli silam, permukaan airu waduk jati gede surut hingga 500 meter, kini telah mencapai 800 meter. Uniknya, saat airu waduk jati gede surut, banyak warga atau wisatawan yang datang ke lokasi tersebut untuk melihat atau mengenang masa lalu di lokasi tersebut. Pasalnya warga bisa melihat bekas bangunan yang tergenang airu waduk jati gede. Pengunjung asal Garut Fitriani mengatakan, saat airu waduk jati gede kondisi normal, bangunan rumah dan pohon tidak tampak. Namun saat musim kemarau seperti saat ini, pohon dan rumah yang tergenang tampak. Di sini semenjak kemarau panjang, jadi nggak ada airnya, katanya gitu. Jadi saya pengen melihat ke sini. Penasaran? Penasaran, eh beneran. Dulu mah nggak kelihatan begini. Itu apa namanya, pohon-pohon kelihatan itunya aja, ujung-ujungnya aja lagi naik rakit. Sekarang udah kelihatan jelas. Bangunan kelihatan semua. Iya, bangunan ada makam-makam juga banyak. Hingga akhirnya bulan Juli ini belum ada tanda elevasi airu waduk jati gede akan kembali normal. Diki Guntara, Bandung TV